Ketika peramal-peramal penasehat dari Fir'aun meramalkan bahwa ada anak kecil yang akan lahir tahun ini dan dia akan merampas mahkota Fir'aun. Bukankah itu terjadi? Ya. Dari mana peramal itu dapat? Dari bisikan setan. Rata-rata peramal itu berteman dengan jin dengan setan. Coba ikuti trade recordnya. Pasti nanti dia bersemedi di gunung ini, di pohon ini, kenal dengan hantu ini, dengan setan ini. Rata-rata mereka berteman dengan jin, dengan hantu, dengan setan semuanya. Setan itulah yang membisikkan ke telinga mereka. Setan itu mencuri-curi berita dari langit. Lalu dapatnya satu berita, dibumbui dengan seratus kedustaan kebohongan. Lalu dia ceritakan kepada dukun-dukun yang menjalin hubungan dengan setan-setan ini. Nah, mengapa bisa terjadi? Kalau terjadi, hanya kebetulan saja. Jadi di antara yang dia prediksikan itu seratus. Yang kebetulan terjadi satu atau lima. Dan itu pun ngomongnya ngawang-ngawang. Nanti akan terjadi bencana alam. Memanglah dalam setahun itu akan terjadi bencana alam. Kebetulan di awal Januari ini terjadi. Orang langsung ngomong, hantu kan betul terjadi. Jadi setiap tahun itu memang peramal-peramal itu ngomongnya begitu. Akan terjadi bencana alam. Akan ada artis yang tertangkap narkoba. Akan ada artis yang kasus video sek. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap narkoba. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap kasus video sek. Lalu kemudian terjadi. Kebetulan 2021 ini kejadiannya pas di awal tahun. Lagipula orang yang mau menjual berita portal ini tidak ada mendidik. Berita ini tidak ada mendidik sama sekali. Mereka hanya mementingkan cari duit saja. Pembodohan terhadap masyarakat. Media-media, televisi, rating tinggi. Maka dia terus beritakan. Betul kata Hitler. Beritakanlah kebatilan itu terus setiap hari. Sehingga orang terbiasa dengan kebatilan. Jadi kalau masih ada mahasiswi Universitas Muhammadiyah mempertanyakan ini. Berarti dia masih merasa perlu. Masih berpikir. Masih asing. Orang lain sudah tak mempertanyakan ini. Nah biasa saja itu. Cuek aja. Nah jadi salah satu keberhasilan orang sekolah di pendidikan lembaga Islam. Yaitu dia masih ada filter di kepalanya. Masih ada balance. Karena di kampus dia diajarkan sekian SKS. Pendidikan agama Islam. Ada akidah. Ada tafsir. Ada hadis. Ada pikir. Dan lain sebagainya. Sikap kita sebagai seorang Muslim adalah tidak ikut-ikutan datang ke dukun, percaya ke dukun, membaca ramalan. Karena tanjim ramalan, baik yang itu ramalannya mengikuti berputaran planet-planet yang disebut dengan astrologi. Ada pun astronomi bagus, positif, ilmu falak. Bahkan Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dengan metode hisap. Itu melalui ilmu langit. Namanya astronomi. Yang tercelah itu adalah astrologi. Bila tahun ini begini, maka akan terjadi begini-begini. Perputaran planet ini mempengaruhi ini. Maka ini merusak akidah kita kepada Allah SWT. Kalau terjadi, hanya kebetulan saja. Tidak ada peramal itu yang berani detail menyebutkan. Ini akan ada pesawat jatuh warnanya biru dan putih. Memanglah pesawat itu umumnya warnanya biru, putih. Tidak ada pesawat warna hitam. Tapi kalau betul-betul ada, dia mengatakan pesawat akan jatuh nomor penerbangan sekian, jam sekian. Andai ada yang memprediksikan begitu pun akan jatuh pesawat hari ini, jam sekian. Pesawatnya maskapai penerbangan ini pun kita tetap tidak percaya. Kenapa? Karena dia hanyalah mendapatkan berita dari jin yang mendengarkan berita-berita langit. Lalu kemudian dibumbui dengan seribu seratus kedustaan dan kebohongan. Apalagi mungkin bumbu dusta dari jinnya tidak terlalu banyak. Bumbu dusta dari medsosnya lebih banyak lagi. Kalah bumbu dusta dari jin-jin itu. Nah, Alhamdulillah masih ada mahasiswa-mahasiswi yang kuat mudah-mudahan kita istiqomah. Ini juga bagian dari merusak keimanan kepada Allah SWT. La hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah.